Intro Saudara Pangdam Jaya Maja TNI Muhammad Hasan meregaskan TNI Polri netral di pemilu 2024. Pangdam Jaya menyebut arahan Presiden Jokowi, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat sangat jelas sampai kapanpun TNI bersama Polri dalam sikap netral di pemilu. Pangdam Jaya juga mendekankan TNI tak akan terlibat dalam politik praktis dan menjamin komitmen tak berpihak dalam pemilu. Ya sudah jelas Presiden, Paklima TNI, KASAD itu sudah memberikan petunjuk yang sangat jelas bagi kita semua bahwa TNI netral sampai kapanpun dan itu sudah menjadi komitmen kita bersama masuk Polri juga dan di TNI sendiri ya saya sudah melakukan berbagai hal untuk bisa membuat prajuritnya mengerti tentang netralitas ini. Buku Saku, kemudian bahkan saya membuat video singkat tentang netralitas. Kemarin kita laksanakan sosialisasi kepada para istri-istri dari prajurit yang nyalek supaya mereka berbuat yang tidak, yang jangan sampai mereka menyalai netralitas. Seperti itu sudah kita sampaikan. Dalam program Rosi Kompas TV, Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Saudara, menjawab isu ketidaknetralan TNI. Maruli ditanya Rosi apakah bisa menolak perintah Presiden terkait Pilpres. Maruli juga menyatakan keinginannya meninggalkan legasi atau warisan TNI sebagai institusi yang bisa dipercaya rakyat. Presiden sudah memerintahkan netral. Tetapi bagaimanapun juga Presiden sebagai Kepala Negara itu adalah panglima tertinggi dari TNI. Kalau Presiden memerintahkan sesuatu pada Anda, memang Anda bisa bilang enggak? Ya saya pikir orang jadi Presiden itu sudah orang yang sangat bijak ya, sudah sangat hebat. Di mana beliau ini harus memberikan perintah kan pasti sudah tahu lah. Itu kan sudah sebelum saya diangkat, pesan beliau itu sudah, yang pertama tentang TNI AD, Pak Maruli pasti lebih tahu lah. Sekarang sudah surveinya baik, lanjutkan lah itu yang baik-baik semua. Apa yang perlu ditingkatkan silahkan ditingkatkan. Cuma masalah ini tentang netralitas ini tolong dijaga dengan baik. Supaya jadi, jadi kalau kami nanti ketahuan tidak netral, pasti banyak yang dirugikan juga. Dari pertama saya mau diangkat Presiden sudah sampaikan itu. Jaga netralitas TNI. Yang kedua saya setelah dilantik di depan media saya sampaikan bahwa saya akan menjaga itu. Jadi saya pikir masa harus diulang-ulang lagi ini. Kalau ada suatu hal silahkan aja buktikan atau mungkin ada ini segala macam. Saya siap, saya harus siap, tentara harus siap. Dan seperti tadi Anda katakan, Anda ingin meninggalkan legacy bagai seorang prajurit. Sangat. Menjadi kasat yang tetap menempatkan institusi TNI sebagai institusi yang dapat dipercaya. Termasuk di anggota saya, saya harus beri. Itu legacy saya.